Intro Kepala BKPSDM Kota Sungai Penuh Deddy Wahyudi menjelaskan Pada tahun 2020 kemarin, ASN yang pernah tugas di Kota Sungai Penuh sebanyak 130 orang Dari total 130 orang tersebut, ada sekitar 12 orang yang memegang jabatan Eselon 3 Sedangkan untuk tahun 2021 yang akan pensiun sebanyak 95 orang 6 diantaranya merupakan pejabat Eselon 3 Deddy Wahyudi mengakui, hingga saat ini pejabat Eselon 3 yang kosong tersebut belum diisi Hal ini dikarenakan momen peluaku Sungai Penuh Mereka khawatir apabila dilakukan penempatan, maka dianggap tidak netral Padahal menurut aturan mendakri, boleh mengisi jabatan Eselon 3 Apabila jabatan itu ditinggal oleh pejabat yang pensiun Selain itu, alasan mereka belum mengisi jabatan Eselon 3 yang kosong Dikarenakan izin yang belum keluar Sebab pada saat ini saja, mereka mengusulkan untuk pengukuhan adanya perubahan nomenklatur Di beberapa bagian, belum juga mendapat izin Apalagi untuk mengisi jabatan Eselon 3 yang kosong Sampai kondisi hari ini, penugasan, tugas di masing-masing SKPL itu mungkin dijabat oleh Peltu Tentu bisa berjalan yang baik Kita berharap apakah nanti ada pimpinan baru di pemerintah Kota Sungai Penuh ini Kita ingin juga mendapat arahan dari situ Bagaimana tentang teman-teman atau jabatan-jabatan yang masih kosong BKPSDM Kota Sungai Penuh untuk mengisi jabatan Eselon 3 yang kosong Dijabat oleh Peltu di masing-masing OPD terkait Ia masih menunggu arahan dari wali kota baru nantinya untuk mengambil langkah selanjutnya Tim Liputan Sungai Penuh TV melaporkan Terima kasih telah menonton!